Shalom, kebenaran hari ini tanggal 1 Agustus 2023 bertema pertaruhan. Mengikut Tuhan bukan hal yang mudah atau gratis. Karena mengikut Tuhan berarti kita memberikan pertaruhan. Memang keselamatan dimulai dari karya Yesus di kayu salib. Dan itu adalah pemberian cuma-cuma. Tetapi setelah kita mendengar Injil dan kita memutuskan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan ikut Tuhan. Pertaruhannya adalah segenap hidup kita. Dan ini mutlak, absolut. Kita harus menanggalkan diri kita atau sama dengan menyangkal diri atau sama dengan mengosongkan diri. Supaya kita bisa mengenakan hidupnya. Yaitu pikiran dan perasaan Tuhan kita Yesus Kristus ketika menjadi manusia. Yang itu adalah kepenuhan Allah. Dimana firman memenuhi Yesus. Apa yang dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan. Dan ucapkan semua merupakan peragaan firman itu. Demikian pula kita. Kalau Alkitab berkata bahwa kita menjadi surat yang terbuka. Itu bukan menunjuk surat kita sendiri atau surat siapa-siapa. Melainkan surat Tuhan. Maka kalau kita menjadi surat Tuhan. Berarti kita hidup hanya untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kita hanya mau dan mestinya menyelenggarakan hidupnya Tuhan. Kesucian Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dikenali manusia pada umumnya. Itu yang kita peragakan. Itulah sebabnya Yesus disebut saksi yang setia. Sebab Yesus membuktikan atau menunjukkan siapa Allah yang benar. Dan Allah yang benar adalah Allah Israel Elohim Yahweh. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Di pasal 2 ayat yang ke-13. Juga di pasal 3 ayat yang ke-14. Yesus menjadi saksi yang setia bagi Allah Bapak. Dan kita menjadi saksi yang setia untuk Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 tertulis. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi di dalam Alkitab kita menemukan pernyataan bahwa Yesus adalah saksi yang setia. Juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Kita disebut oleh Yesus sebagai saksi yang setia. Artinya kita memperagakan kehidupan Bapak. Kekudusan, kesucian, keagungan, dan kemuliaannya. Kalau bangsa Israel menjadi saksi untuk membuktikan atau menunjukkan siapa Allah yang benar. Maka sebagai orang percaya, kita menunjukkan dan membuktikan bagaimana Allah yang benar itu. Yang pertama diperagakan oleh Yesus Kristus sebagai saksi yang setia. Lalu kita yang harus menjadi saksi yang setia. Itulah pertaruhannya. Jadi kalau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata dalam Matius pasal 16 ayat 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri bukan hanya menolak tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menyangkal diri artinya benar-benar mengosongkan diri. Cara berpikir dan filosofi dunia harus kita buang dan kita mengenakan cara hidup dan cara berpikir Tuhan. Sehingga kita juga mengalami kepenuhan Allah. Seperti Yesus juga mengalami kepenuhan Allah. Kita harus sangat berambisi untuk dipenuhi oleh Allah. Sehingga sebutan baik roh kudus di dalam hidup kita itu bukan omong kosong, melainkan nyata. Firman Tuhan mengatakan, Kamu baik roh kudus, roh Allah yang diam di dalam kamu. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Roh Allah diam di dalam diri kita. Bukan untuk kita dukakan, Melainkan kita mau menyukakan hati Allah. Firman Tuhan mengatakan, Jangan mendukakan roh Allah. Di ayat lain dikatakan, Jangan memadamkan roh Allah. Dan yang terakhir, Jangan sampai menghujat roh kudus. Menghujat roh kudus artinya, Tidak lagi bisa menerima karya roh kudus, Karena pikirannya dipenuhi oleh konsep-konsep yang bukan dari Allah. Ini bukan hanya untuk orang-orang di luar Kristen. Namun juga di dalam gereja, Termasuk para teolog, Yang merasa diri hebat dan cakep. Merasa dirinya tahu. Kita bisa membedakan, Apakah seorang hamba Tuhan benar-benar dipenuhi konsep yang benar, Kebenaran yang murni dari Allah, Atau tidak. Adalah dari perbuatannya. Dari buahnya kamu mengenal dia. Dari perkataan seseorang, Nampak kualitasnya. Mari kita memeriksa diri kita sendiri. Sehingga kita benar-benar bisa berkata, Hidupku bukan aku lagi, Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk itu, Kita harus serius berurusan dengan Allah. Menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita, Dan sungguh-sungguh berjalan menuju kanaan surgawi. Maka, Mari kita bebenah terus, Untuk melepaskan dan menanggalkan semua dosa, Semua kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki, Dan ikatan percintaan dunia. Rok kudus akan menolong kita untuk itu. Namun ingat, Pertaruhannya adalah segenap hidup. Orang yang rela kehilangan hidup, Akan memperoleh hidup. Di mana hidupnya Tuhan dikenakan di dalam hidup kita. Kalimat-kalimat ini terdengar abstrak, Tetapi tidak menjadi abstrak, Kalau kita melakukan dan mengalaminya. Demikianlah kebenaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati, Sola Gracia.